Ya, pemersa berdasarkan data UPTD Samsa Tanjung Jabung Barat, diketahui bahwa terdapat banyak kendaraan dinas milik PMK Tanjung Jabung Barat yang menunggak pajak. Menanggap hal tersebut, Sekda Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi mengklaim, bahwa ini hanya miskomunikasi data saja. Sebab ada sebagian kendaraan tersebut masih tercatat, namun kendaraan tersebut telah dilelang, akan tetapi belum dilakukan balik nama. UPTD Samsa Tanjung Jabung Barat menyebut bahwa kendaraan dinas milik pemerintah daerah kerap menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan, bahkan totalnya hingga ratusan juta rupiah. Dan mayoritas yang menunggak pajak didominasi kendaraan roda dua, sedangkan untuk roda empat tidak begitu banyak. Menanggap hal tersebut, Sekda Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi menegaskan, kendaraan dinas milik Pemkap Tanjung Jabung Barat selalu dianggarkan untuk pembayar pajak setiap tahunnya. Selain itu juga pihak pemerintah kini tengah mendata kembali aset kendaraan dinas milik pemerintah baik yang telah rusak maupun masih layak pakai. Dirinya juga mengatakan ada beberapa kendaraan dinas yang telah rusak maupun telah dilelang, akan tetapi masih terdapat di UPTD Samsa Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian, pihak Pemkap Tanjung Jabung Barat akan segera menjandikan kembali data dari Samsa dengan data dari bagian aset daerah. Saya ingin mengatakan, terkait dengan kendaraan dinas yang berisi nyair, yang banyak menunggu pajak, sebenarnya dari APBD kita setelah selalu dianggarkan untuk pembayaran pajak. Ada indikasi bahwa kendaraan-kendaraan yang tidak pembayaran pajak itu yang pertama, kendaraan itu tidak lagi dipakai atau sudah berat, mungkin di gudang dan lain sebagainya, yang sudah diminta dikasihannya mau dihapuskan, dan itu memang tidak dibayarkan. Yang pertama, berdua, ada kendaraan-kendaraan kita yang sudah kita lelak, sudah hapus dari aset kita, tetapi pelatnya itu masih terdapat di bentuk karena belum dibaliknamakan oleh pemenang lelak. Sehingga tercatatnya seolah-olah itu masih apa, tidak benda. Untuk itu, kita mengambil aset pasti dalam satu bulu segalaan, kita mengecek kondisi rili lapangan, nanti kita sandingkan kondisi lapangan itu dengan samsat, inilah kendaraan yang kita pembayarkan, yang kita bayar pajaknya. Di luar itu, kita berlaku lagi mungkin dari mahu pemusnahan dan lain-lain. Lebih lanjut, Agus Senusi menambahkan, ia berharap kepala OPD terkait di lingkup Pemkap Tanjung Jepung Barat juga dapat mengawasi kendaraan dinas milik stafnya, sebab saksi tegas menunggu di setiap OPD yang lalai akan kewajiban membayar pajak. Sultia Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!